Musik Pasar tradisional pemenang akhirnya diresmikan Bupati Najmul Ahyar yang disaksikan langsung oleh utusan dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Pasar ini berada 200 meter dari Pasar Lama Pasar ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektare yang akan menampung hampir 500 pedagang Pasar ini nantinya akan ditempati oleh pedagang yang ada di Pasar Lama Pemenang Perpindahan Pasar Pemenang ini dilakukan karena Pasar Lama Pemenang yang berada di pinggir jalan yang selalu membuat kemacetan jalan Dengan penataan yang apik, Pasar Pemenang yang baru ini dirancang sebagai pasar tradisional dengan gaya yang lebih modern Direvitalisasinya Pasar Pemenang dengan lebih modern diharapkan bisa menjadi contoh bagi pasar-pasar yang berada di Kabupaten Lombok Utara tentunya dengan fasilitas pendukung seperti musola dan toilet Dengan gaya yang lebih modern, Pasar Pemenang juga diharapkan bisa menarik minat wisatawan yang ingin menikmati liburan di Lombok Utara Mengingat seringkali para wisatawan mancanegara lebih tertarik berbelanja ke pasar tradisional daripada retail modern Bupati berharap pasar tersebut terkelola dengan baik, tidak kumuh, higienis, ramai dan bersih Dengan adanya pasar baru ini, akan bisa menampung pedagang lebih banyak sehingga masyarakat dengan mudah menjual hasil buminya Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, CAT TV Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat